Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat siang ketemu lagi dengan saya Bang Panda di pagi hari ini ya pagi atau siang ini agak siang teman-teman ya pukul berapa setengah sebelas ini Oke teman-teman ya Bang bagaimana sih caranya ya ini informasi teman-teman ya Bagaimana sih cara melitani atau kita tahu ya sampel tuh sudah matang ya karena banyak sekali kemarin tuh banyak yang mengeluhkan kenapa sampel saya itu di dalamnya itu masih apa namanya warnanya putih gitu guys ya putih kayak seperti apa namanya belum matang itu loh ya memang belum matang kalau warnanya putih tepat basi itu ya teman-teman ya Nah kali ini teman-teman akan saya informasikan atau saya sepilkan sampel saya ketika matang ya apa sih ciri-cirinya teman-teman ya Nah ini sampel saya yang sudah matang dan masih dikipasin ya gilet cara jawa gilet ya Hai dikipasin biar cepat kering ya gantian sama temennya yang lain ya Nah itu sebagian sudah ada yang ditata di etalase Oke teman-teman ya ini informasi saja etalase ini ukuran 40 kali 40 kali 40 ya panjang kali lebar kali tinggi teman-teman ya bisa dicek ya di real-real saya teman-teman Oke kita kembali ke topik teman-teman ya Nah kali ini akan saya sepilkan ya ini sampel yang pokoknya airnya harus mendidih ya guys ya harus seperti ini ya nah ini ciri-ciri matang tuh seperti ini teman-teman ya sampel membengkak besar itu ya mengembang gitu loh guys ya ya jadi bisa dimengerti ya teman-teman ciri-ciri simpel matang mengembang membengkak besar-besar gini ya Hai ini tungkunya itu harus apa namanya harus Hai jadi saya pakai tungku dua yang tungku dua ini itu kedua ya yang saya sepit ya jadi harus benar-benar mendidih ya kalau yang tungku pertama ini ya nyala tapi enggak sampai mendidih ya jangan sampai mendidih cukup untuk mengeraskan saja ya Kenapa tuh saya pakai tungku dua itu mungkin ada yang nanya Bang ya teman-teman ya ketika kita sudah produksi udah banyak mungkin diatas ribu atau seribu ya kita langsung aja pakai tungku dua atau dua tungku agar kenapa ya agar lebih cepat guys ya tapi kalau untuk masak satu atau tiga kilo dua kilo itu cukup pakai satu tungku enggak papa ya lebih-lebih pakai dua tungku enggak apa-apa lebih cepat jadi untuk mengejar waktu kerja teman-teman jadi ketika tungku pertama ini full ya full penuh ya cetakan simpel itu bisa langsung dipindah ke tungku yang kedua bisa dipahami guys ya teman-teman sampai detik ini jadi kenapa saya pakai tungku dua bukan bukan apa-apa bukan tanpa alasan ya itu karena hanya mengejar jam kerja biar lebih cepat karena kalau ini penuh langsung dilempar sana ya dipindah di tuku dua yang untuk prosesi pematangan teman-teman ya oke nah kiranya cukup sekian info pada hari ini semoga bermanfaat ini masih proses biar cepat selesai ya teman-teman ya semoga teman-teman dimanapun Anda berada semoga selalu sehat lancar rezeki lancar usaha bis pokok air rame sampol kuliner yang mendunia teman-teman ya yang penting jaga kualitas dan kuatitas produk agar jualan tetap rame dan lancar ini dilar ya di PP dikipasin bosok jawa di PP dikipasin dilar biar cepat kering teman-teman Hai Oke terima kasih banyak sehiri dari Banyuangi sehiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam simpel nusantara Hai 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 Terima kasih.